Halo guys balik lagi ke channelnya Mimin Nah udah hari jumpa nih temen-temen Nah sebelum kita menunggu malam nih ya Untuk tayangnya mari kita lihat bocoran part 2 Episode 5 ini dia Nah dibocoran kali ini adalah Adegan antara Changho dengan trio Tak ada ahlak dimana disini Kayaknya mereka mau mendiskusikan Bagaimana nih rangkaian Tentang perkelahian yang akan mereka Laksanakan Dan disini terlihat bahwa Changho itu Berusaha untuk menakut-nakuti mereka Terutama salah satu dari Si trio gak ada ahlak kan Dia juga langsung takut nih Kepada Changho ketika Changho Tiba-tiba aja mengutarakan sesuatu Kepada dirinya Tapi seolah-olah dia gak peduli Lalu dia langsung lanjutkan dengan minum Dan ketika dia minum Changho mengatakan bagaimana Kalau minuman itu sudah dia beri racun gitu Dan langsung dong otomatis Dia kaget dan memuntahkan Minuman itu dan langsung pada takut Kalau-kalau bener minuman itu Memang ada racunnya Baru digituin depan da koin mereka Dan dengan gaya selengeannya Changho langsung pergi meninggalkan mereka dari sana Tapi yang agak mencurigakan adalah Si kakek botak ini Wah dia kayak gak takut sama sekali ya Kira-kira apa rahasianya dia Dan banyak yang menebak Kalau dia itu adalah Big Nose Yang asli Tapi kita lihat nanti Kemudian Changho seperti kayak diberi Pesan gitu sama si Pak Peramal Ataupun Pak Ketua Geng Tapi Changho mengatakan bahwa dirinya udah yakin Bahwa dia akan berusaha ngelawan mereka Dan dia pun yakin bahwa dirinya akan menang melawan trio Gak ada ahlak Karena setelah itu Changho bersiap Kesokan harinya Untuk melawan mereka semua Dan dari previewnya Dan juga bocoran yang udah mimpin bagikan sebelum-sebelumnya Itu terlihat Kalau Changho itu nantinya Bakal menang melawan mereka bertiga Pasti adegan itu Sangat-sangat ditunggu Untuk drama Big Nose episode 5 ini Iya kan teman-teman Ditambah lagi nantinya Pertemuan antara Miho dan juga Jihoon Nah kira-kira apakah yang akan mereka bicarakan Kita lihat kelanjutan kisahnya di episode 5 malam ini Thank you for watching guys See you on next video Bye-bye Bye-bye